Ya ibu, buat ini, buat ini nih, goyang-goyang. Dia buat siapa goyangnya gimana? Oh iya. Wajah Haji Abdul Rojak, ayah Ayu Ting Ting, sumringah penuh bahagia saat menunjukkan mobil barunya. Sebuah mobil sedan berwarna gelap luaran terbaru, hadiah istimewa dari Ayu Ting Ting, kini menjadi tunggangan sang ayah. Dengan penuh rasa bangga, Abdul Rojak pun menunjukkan aneka fitur canggih yang melengkapi mobil idamanya tersebut. Sebetulnya ayah mah nggak ngerti ya, emang udah ada di sana interiornya semua udah lengkap. Terus ya ayah cuma tinggal naik aja, tinggal membawa aja gitu ya. Matic, kita nggak manuang. Kalau ayah kan nggak bisa ya manuang, jadi matic semua mobil ayah tuh matic. Makanya ayah disini lebih enak kan, gas rem-gas rem aja. Terus kita pakaiannya juga, ini gigi oper giginya juga enak disini langsung. Ini lampu nih ak, tapi kalau ini kan buat AC juga bisa dari sini, lampu juga bisa dari sini. Jadi bundanya betul-betul kerja keras ya buat anaknya, buat keluarga, ayah, ibu, sifat. Jadi kenyamanan dia juga ak. Hadiah mobil sedan mewah tak lain sebagai salah satu cara Ayu untuk membahagiakan kedua orang tuanya, Abdul Rojak dan Umi Kalsung yang ia hasilkan dari kerja keras dan cucuran keringatnya. Hasil kerja keras dia, ayah bersyukur ya pastinya. Apa yang dia niatin dengan jeripaya dia, ayah juga menikmati gitu, bersyukur banget gitu. Alhamdulillah apa yang dia niatin tercapai gitu. Dengan kerja keras dia, bener-bener dia usaha buat keluarga juga. Terutama apalagi buat bikis, buat kenyamanan anaknya juga. Kalau pas ayah jalan ya ayah pake, kalau emang dia mau pake ya emang ayah juga suka pake ini. Belum lah biar kata saya bisa bolehin gunung juga belum ngebalas orang tua saya gitu. Jadi ya, yang penting mereka senang, mereka bahagia. Seiring kesuksesan karir dan penghasilan besar yang didapat, Ayu Ting-Ting dan keluarga memang kerap gonta ganti tunggangan mewahnya. Meski sang ayah Abdul Rojak tak begitu faham benar soal otomotif, namun mobil sedan barunya tersebut diakui jauh lebih nyaman dibanding mobil-mobil yang pernah dimiliki Ayu. Ya, sebetulnya mobil semua juga nyaman, tapi ya lebih nyaman ini gitu lah. Jadi kalau kemarin kan makanya Ayu jual, jadi sekarang gantinya ini. Jadi mobilnya sekarang semuanya total aja? Tiga. Sipah satu. Jadi ini kan buat sipah khusus itu enak aja sih, nyaman gitu ya. Cuma Ayu nggak terasa kalau ini kayaknya bawa setirnya enteng banget gitu ya, beda ya. Jadi Ayu sempat kaget juga waktu ditol, kaget Ayu asal keluar aja nih, langsung Ayu kendalai. Kencangan juga ya? Iya, kencang juga. Deretan mobil mewah dan pundi-pundi materi sukses dirangkuh pedangdut yang melejit lewat hits lagu Alamat Palsu tersebut. Namun tak berhenti di situ, Ayu juga kabarnya berencana untuk membeli rumah mewah baru di salah satu kawasan elit di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Ya Allah, baru niat adanya otaknya di kepala doang niatnya, belum ada rencana AP-AP, baru cuma bayangan doang. Diaminin aja udah biarin mau dilebak bulus, mau dimana dimana diaminin. Pengen emang yang bagus, yang bagus ya pasti duitnya juga bagus. Makanya gue kerja mulu tiap hari. Hasil kerja keras Ayu Ting Ting kini semakin nyata terbayarkan, tak hanya untuk dirinya sendiri. Keinginannya untuk membahagiakan orang tua dan anak sematawayangnya pun, ia wujudkan lewat hasil jerih payahnya. Orang tua mah gampang, simple, bahagianya kalau ngeliat anak bahagia juga pasti orang tua otomatis bahagia. Membuat aku frustrasi, dibuatnya.